pelatih timnas iran siapkan lima pemain baru jelang hadapi Indonesia di kualifikasi Piala Dunia zona Asia tahun 2026 line up mengerikan timnas Indonesia jelang laga kualifikasi Piala Dunia saat melawan Iran dan Filipina jangan lupa subscribe supaya tidak ketinggalan berita selanjutnya pelatih Irak Jesus Kassas bakal melakukan eksperimen baru jelang lawan timnas Indonesia pada 6 Juni tahun 2024 Irak bakal melakoni dua laga terakhir putaran kedua kualifikasi Piala Dunia tahun 2026 selain timnas Indonesia di Irak juga akan melakoni laga jani melawan Vietnam pada 11 Juni tahun 2024 timnas Irak praktis tidak akan kehilangan tiket keputaran ketiga kualifikasi Piala Dunia tahun 2026 pasalnya Irak sudah mengunci tiket keputaran ketiga sejak Maret tahun 2023 empat kemenangan di empat laga pertama membuat Irak berada di puncak klasemen dengan catatan 12 poin hal tersebut membuat dua laga kontra Indonesia dan Vietnam tidak akan mempengaruhi tiket lolos atau tidaknya keputaran ketiga untuk timnas Irak karena itulah pelatih timnas Irak Jesus Kassas inginkan hasil sempurna di dua laga itu pelatih yang berasal dari Spanyol itu bakal memanggil lima nama baru untuk memperkuat timnas Irak lima nama pemain yang dimaksud ialah Ali Kadhin penjaga gawang Mutadar Muhammad gelandang Ahmad Hasan bekkiri Karar Muhammad gelandang dan Husein Jabar setraker pelatih timnas Irak yang berasal dari Spanyol ini Jesus Kassas memutuskan untuk memanggil lima pemain baru ini untuk masuk ke lan-up timnas Irak saat menjalani laga melawan timnas Indonesia dan Vietnam di kualifikasi Piala Dunia tahun 2026 Sona Asia Jesus Kassas diperkirakan membuat perubahan signifikan saat menantang timnas Indonesia dan Vietnam Kassas berniat melakukan perubahan di timnas Irak karena inginkan poin sempurna di dua laga itu Land up mengerikan timnas Indonesia Prediksi land up mengerikan timnas Indonesia Jelang laga kualifikasi Piala Dunia tahun 2026 Sona Asia melawan timnas Irak dan Filipina Susunan pemain timnas Indonesia yang bermaterikan pemain-pemain keturunan dengan asumsi Kevin Verdon dan Martin Paes sudah tersedia untuk laga Indonesia VS Irak dan VS Filipina Berikut merupakan land up Garuda Indonesia dengan pemain naturalisasi Kemungkinan pelatih timnas Indonesia Sintayam akan menggunakan formasi 3-4-3 yakni di posisi penjaga gawan ada Martin Paes sulit menggeser Martin Paes di posisi pertama jika melihat kualitas penjaga gawang 25 tahun ini lanjut di posisi bat ada tiga nama yakni Justin Huber Jai Inces dan Nathan Jo Ayd kolaborasi tiga bat ini dibilang merupakan yang terbaik untuk saat ini jika ada yang harus diubah Jordi Ahmad dan Rizky Rijo yang kemungkinan untuk menggantikan posisi itu lanjut ke wingback kanan dan wingback kiri kemungkinan diisi oleh Sandy Wasson dan Kevin Verdog untuk posisi gelandan kemungkinan akan diisi oleh Tom Hai dan Ivar Jenner untuk posisi playmaker yang mendukung penyerahan kemungkinan akan diisi oleh Marcelino Ferdinand dan Ratnar Orat Manggun sedangkan di posisi penyerang diisi oleh Rafael Stuyck Itulah kemungkinan susunan pemain latih timnas Indonesia Shin Taeyong saat menjalani laga kualifikasi Piala Dunia tahun 2026 Zona Asia yakni melawan Iran dan Filipina Gimana menurut kawan semua tulis pendapat kawan semua di kolom komentar terima kasih